Indonesia Tujuan Bapak Anak kecil masih tau aja begituan Udah gak kecil lagi ya mereka ya Bu bos mau nanya tuh Ini kita dikumpulin ada meeting apa lagi sih Meeting terus tiap hari Aku mau nge-brave soalnya kan sekarang perusahaan kita nih kan Perusahaan biro jodoh Tapi kayaknya biro jodoh betul Tapi kayaknya kalo kamu sih oke deh saya rekrut Kalo kamu kayaknya gak mungkin loh Kenapa bu Kamu aja gak punya jodoh Sampai sekarang bu Nge-MC di nikahan Kapan dia ada MC di nikahan Eh kalo kalian berdua nanti Misalnya ya Misalnya kalian berjodoh Menikah Jujur nih aku bilangin Carilah MC Indra Herlambang Gitu dong men Hampir semua pasangan yang menikah MCnya Indra Herlambang Udah pasti Langgem Tapi tumbalnya gitu Mereka langgem Indra gak kawin-kawin Coy 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 Jangan gitu dong Eh Aduh Tapi bentar dulu bu Biasanya kan kalo setiap bulan tuh Ibu selalu ngumumin Siapa pegawai teladan di kantor kita Kali ini siapa? Kali ini saya akan cari Saya bu Saya kemarin habis ngebahagiain istri saya Mohon maaf Kamu tangannya kalo ngangkat Jangan tinggi-tinggi Membleber disininya Kalau dia kan kenceng banget tuh Kenceng banget kamu tuh Kenceng banget kamu tuh Sepertinya Bastian deh Kenapa bu? Kenapa saya bu? Bastian Disko kan? Bastian Disko Best employee kita Karena Bastian berhasil Untuk Mencomblangkan Antara Jedar dan Vincent Yang sebentar lagi akan Menikah Wow Beneran Bas Serius Bas Lu yang jodohin tuh? Enggak lah Maksudnya gue yang jodohin Kalo lo tapi tuh lo belum seberapa Kalo lo emang jago Lo cariin jodoh buat Indra Kalo lo dapet buat Indra Lo baru jadi best of the best Kalau saya bisa nyariin jodoh buat Indra Bisa Baru saya bisa dapet bu Abis ini saya mau pergi ke blokem Indra sekarang lagi long distance Nama pimpin penyot Eh nih liat nih Ini tadi babas bilang engga Tapi ada artikelnya bilang Betul ga? Ternyata macomblang Jessica Iskandar dan Vincent Bagaimana cerita aja sih mas Bastian lo gimana sih? Kenapa lo jodohin sama jedar? Kenapa lo gak jodohin sama gue dulu sih? Kenapa? Belak deh lo Bas bagaimana ceritanya? Enggak awalnya emang Waktu itu aku liburan sendiri di Bali Liburan sendiri? Kok bisa-bisanya tanpa pacar kalo liburan? Dulu kan itu Dulu Yang lagi dia masih jaman galau-galau nya kali Oh lagi galau-galau Engga engga emang Emang pas lagi dapet libur Cuman kan disana Banyak temen dan abang-abangku Disana kayak Vincent dan lain-lain Nah pas aku nyampe di Bali Baru nginep Ya nginep semalem Terus Vincent yang telepon kayak Emang ngapain sih kalo sendiri tidur di villa Atau di hotel Mending tidur di rumah gue Oh disini tidur di rumah Vincent Emang udah kenal lama sama Vincent? Udah kenal lama Udah tinggal di rumah Vincent lama Terus waktu itu Satu momen lagi breakfast sama-sama Iya Vincent nih orang kita lagi makan asik Dia sibuk di handphone aja Terus kayak ngomong di Apa ngomong sendiri Oh Nih jeda di Bali gimana gue kenalnya Aduh gimana ya Gue iseng lah langsung chat jeda Oh Jadi yang duluan Naksir tuh Vincent ya Iya Makanya kalo jadi laki-laki tuh boleh mengagumi setinggi-tingginya yang dia mau Boleh Boleh Abis itu aku janjian ngajak jeda Aku gak ngomong ke Vincent Aku bilang janjian san setan yuk udah jedarnya mau Terus kayak Cen ikut gak? Bang mau kemana? San setan udah buruan ikut Apaan nih apaan nih Lucu banget sih Pas ketemu kaget dong Kan Vincent udah ngepo-ngepoin kan Tiba-tiba Eh ini kita kemana Kok kita ke tempat tinggal Apa tempat stay-nya Jedar kan Dia tau soalnya Astaga Gemes banget Dijebak Jebakan yang manis ya Pas pertama kali ketemu lucu Tindra Kenapa tuh Ya pertama kali ketemu Bagaimana tuh responnya Vincent Oh 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 Tapi langsung stay cool dia Langsung kayak Vincent Tetap cool Tapi pas pada saat lagi Kemal abisan setan kan lu dateng berdua Pulang sendiri loh Hahaha Dituin ya Biasanya kan gitu Kita yang kenalin Kita pulang dirian Dia nyangkut juga Jangan tanggung sih Mel Gua kalo pernah mengagumi Lisa Blackpink ya Hanya sekarang gua gak dapet Lisa Blackpink Tapi lu ketemu ini nih Melanie Blackgebra Begini bukan zebra dong Kan ada tulisannya Panther Black Panther Black Panther Bukan Blackgebra Tumber gue bilang Black Panther Biasanya Black magic Bas pada saat itu Ketika lu kenalin akhirnya Mereka berdua memang masih Statusnya single ya Iya single Lagi sama-sama single Ya iya Gak apa-apa dong Makanya bisa belak-belakan Kalo salah hatinya gak single Kan pasti gak pernah foto di instagram Iya juga Iya juga Iya kan Terus sekarang kalo lu liat Kedekatan mereka bagaimana bas Lu kacamata lu gimana Apa Kacamata lu sebagai yang jodohin gimana Seneng banget lah Maksudnya ngeliat Abang gue Vincent bahagia Terus Didar juga bahagia Jadi kayak Ya Apa ya Gak sia-sia aja Waktu itu Ngerjain gitu Ternyata membuatkan Kebahagiaan buat mereka Iya Kalo di islam tuh kalo misalnya Kita gak jodohin Katanya dapet apa sih Dapet masjid di surga Masjid di surga katanya Amin ya Tapi Kamu ngejodohin dapet masjid ya Iya katanya Mau lagi Mau jodohin gue Gue nyariin Susah 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 Udah Gak usah lu Lu Luarga gue aja bingung Kalo jodohin indra Bukan dapet Dapet ya dapet salon Hei mas Ini ya Ketika orang Yang ngenalin gitu ya Dari pengalaman gue jadi MC Biasanya tuh nanti dijadiin best man Bener Lu udah dibilangin belum jadi best man Saya tidak tau Ini harus di work nih Berarti udah tau nih Udah tau nih Mereka mau menikah kapan sih mas Ya tidak tau Ah curang Tolong Bukan perikan saya Biasanya kan kalo dia dijadiin Gak mungkin kan pasangannya doang Pasti sitanya juga Oh iya Sita tau gak Sita gak tau Sita gak tau juga Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gue nanya sama pacarnya Kalo dia Gak tau Ini pacarnya Iya Ini opungnya Jadi gak tau Kira-kira tanggalnya kapan udah ada Tidak tau Tidak tau Tahun deh tahun Gak tau Gak tau juga Oke konsep pernikahan konsep Langsung kepada yang berwajibnya Oke baik Nih Mel Fik Kayak begini sahabat tuh Iya Udah tau informasi tapi disimpen rapat-rapat Lu malah dibuka komedia Halo gue masih gak seberapa Daripada Melanie Pas lagi gue ada masalah rumah tangga Langsung ngumpulin Eh media Ayo ada berita-berita Saya tau di berita-berita Parah Lebih parah lagi Gue kalo temen ada masalah Gue gak ngumpulin media Telepon baik-baik Dia sabar Semua ada jalannya Ujungnya baru Eh eksklusif dong di vlog gue Eh tapi ngomong-ngomong soal jodohin Dan menjodoh Jodoh-jodohin Ini Bastian sendiri Kapan Sita kapan Sita Kapan Sen Sita Pas kita udah siap aja Sudah mateng juga Sita tuh kayak gue SMP loh Gue SMP Gue SMP Gue SMP kayak gini Bener suara Coba Sip ngomong lagi Sip Coba-coba suaranya Halo nama aku Sita Tuh kan Suaranya Itu bedanya suaranya kayak cowok Kalo lu Mukanya Boat lu amat Boat lu amat Tapi beda lah Dia sama SMP namanya Sita Kalo lu SMP namanya bukan Melanie Tapi Panggilannya Tatang Tatang Bentar ya Ini ada artikel lagi nih Babas dan Sita Bastian Steel dan Sita Marino Buka kemungkinan bakal menikah di usia muda Gemes banget sih Oke Sita Apakah memang udah ada Bayangan bahwa Oke gue mau nikahnya di usia muda nih Sita sih belum ada bayangan ya Karena Sita emang Orangnya Kalo nikah kalo emang udah siap aja Jadi gak tergantung umur gitu Jadi gak ada target Gak ada target Babas juga Berdua lebih kayak Ya udah Kalo gitu kita Janjiin sama-sama emang ya Kalo emang mau jaga emang serius Komitmen dan lain-lain Ya berarti kita sama-sama Salim bantu untuk belajar Untuk bisa memahami dan Mengetahui apa sih yang namanya Hmm Tapi kaget loh Kenapa? Lihat Bastian tuh kan maksudnya Keliatannya kayak mohon maaf ya Playboy Tapi kalian udah cukup lama Cukup setia nih Terus dibilang playboy Mana ada sih gue playboy Terus Terus Gak capek-capek Eh masih mending lo playboy Ini playpark Warna-warni Tapi gak maksud gue Berarti ada something di Sita Yang bikin ini cowok tuh jadi Berubah karakternya Bener Jadi saling setia Ini bagus nih Karimat nih Padahal Sita tuh anaknya tomboy kan Lihat dong Dari datang pertama sampai sekarang Rambutnya gak pernah digerai Gitu terus Cuek anaknya Bener Jangan pernah menghukum pasanganmu Untuk berbuat selalu tidak baik Kasih tau Tapi disaat dia bersamamu Kemungkinan dia menjadi pelabuhan terakhir Untuk dia menjadi baik Gitu Ini bagus Iya Kata-katanya bagus Iya tapi Kenyataannya Iya kan lagi berupaya Gimana sih kan lagi berusaha Lagi belajar Gini kita tanyakan Mengenai hubungan kalian Keseriusannya dengan skala aja deh Dari satu sampai sepuluh Satu itu masih ya santai Main-main Sepuluh itu Akan nikah Gitu ya Kalau sepuluh nikah Kalau lima udah bareng-bareng tapi gak ada status ya Maksudnya kita sebutin Ada gitu Sebutin satu sampai sepuluh Barang-bareng apa sih Sebutkan bareng-bareng ya Di hitungan ketiga sebutkan bareng-bareng ya Di hitungan ketiga sebutkan bareng-bareng Menurut kalian Kalian sekarang ada di skala nomor berapa Satu Dua Tiga Go Berapa? Delapan Woi 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 Mel 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 Orang nemu jodoh aja Mau tanggal nikah dia seneng Apalagi dia yang nikah Ya jadi Bentar Bentar Ini serem banget serius Kenapa? Belum pernah ngomongin hal itu Bukan maksudnya bisa bareng-bareng Karena emang Kadang aku kalau sama Sita tuh Saking kelakuannya sama Kalau kita lagi hangout atau apa Kadang mengeluarkan kalimat atau kata-kata Dan waktu yang sama dan barengan Aku sampe kayak Oh iya Serem banget Sering begitu Apakah kamu sodara kembar saya? Bukan 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 Malah kalau lu sodara kembar lu gak bisa kawin Begitu Satu mal lagi Jangan-jangan Kalian ketempelan Bang bang Maaf bang Masih mau nonton 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 Udah gede Tinggi Warna-warni Sekarang nih ya Tadi Bastian sama Sita bilang delapan Berarti sudah cukup serius ya Serius sekali Nah kita mau lihat nih Salah satu bukti keseriusian mereka ya Bahwa mereka ini bikin Youtube channel itu barengan loh Oh mana? Oh artikel mana? Basta TV Basta Ya subscribe ya Subscribe semua ya Jangan lupa subscribe Basta TV ya Eh gini guys Kalian itu gak khawatir ya Untuk punya aset media sosial yang bareng-bareng Karena kadang-kadang Ini ada temen kita disini dia tadi yang nangis Kan dulu kan berduaan tuh Dulu berduaan Ya kan suami istri tuh Amit-amit terjadi sesuatu Jangan sampai sih ya Tapi kan nanti susah loh itu Ngebedainnya lagi Gimana tuh? Ada gak gitunya? Oh tetep lanjut Mau sudah nanti Sita dengan pacarnya Oh demi duit anda ya Pas set TV-nya Belum syuting gue serem Ngeri banget Lu gak akan kuat Gak akan kuat lu Sita gimana Sita? Ya paling Kalo emang kayak gitu pasti Kalo amit-amit diputus Paling putusnya harusnya baik-baik Jadi kayak hal kayak gini Gak seharusnya dipermasalahkan Kayak gitu sih Wah dewasa banget loh dia Sita umur berapa sih? Tapi biasanya cowok juga ada ngasihin lah Berapa Sita berapa? Dua-dua Tapi dewasa sekali ya Sita ya Dari cara ngomongnya Iya makanya Umur berapa sih? Aku 42 Kanak-kanak ya tapi Nia Bener gak kalian berdua itu bucin banget hubungannya Bener gak? Sangat Gimana sih? Contoh kebucinan lu tuh apa? Ayo Ini juga bucin nih soalnya nih Ini kita kita tanya Aku saking bucinnya ya Iya Kalo misalkan istri aku misalkan lagi di jalan Saya kamu udah makan belum? Istri aku nunggu orang aku bilang Udah nih Muntain gak? Kenapa? Aku kan belum ingetin kamu makan gitu Saking bucinnya Gak sempes banget Gak sempes gak sempes Gak sempes Gak sempes Aneh Aneh ya Apa? Bukti kebucinannya dari Sita dulu deh Bukti kebucinan dari Sita Hmm Kalo Basian shooting gimana Aku lagi libur Aku bakal temen dia Nemen nih Gitu juga sebaliknya Terus Telepon terus ya Itu bucin sih menurutku Bener gak sih 24 jam kalian teleponan? Gak 24 jam ya 20an jam lah Ya elah Ya bener dong Cuma 4 jam Selebihnya teleponan Gak ini jangan-jangan bener ya Yang suka bercanda Kamu dulu Kamu dulu Eh oke oke Kamu dulu dong Udah ya udah ya Kamu Kamu tutup dong Yaudah kita berdua Satu Dua Kan kamu belum nulut Ayo 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 tutup dong Tutup dong Tutup dong Tutup dong Sayang 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 Tutup dong Tutup usia kamu Coya Coya Gak lo kalo telepon-teleponan begitu Tiba-tiba PLN dateng Ini segunting kabelnya nih Gak Gak tapi bener gak Bener gak sampe sebegitunya Lo 20 jam cuy teleponan Iya Bener Karena kadang kan syutingnya di luar kota Dan segala macem Jadi Jadi ya gimana caranya memaksimalkan dengan Dengan telepon Nah Enjoy ya Harusnya enjoy dong Sekarang kalo udah nikah Ditelepon Halo Enggak aku lagi syuting Ntar lagi tepon lagi ya Bastian tuh ya Saking bucinya dia sampe menciptakan lagu Eh Tampil dong lagunya dong Langsung aja Bastian Kasih lagunya Bastian Anjar dong Bastian Baik ya Bastian Apa lagu bakal? Ini dia Bastian All I want is you Sikat Dirung dong